Enggak, enggak. Jadi semuanya Deddy enggak ada satu memaksakan ke Mayang. Tapi Mayang pengen, aku pengen di dunia entertainment, tapi pengen deh nyanyi aja. Kemunculan Mayang Lusiana Fitri di jagad hiburan tanah air bermula setelah kakaknya Vanessa Angel meninggal dunia. Diketahui sebelumnya Mayang tak pernah terlihat tampil di layar kaca. Publik pun mengenal Mayang ketika dirinya membuat video klip bersama saudara tirinya Chika menyanyikan sebuah lagu berjudul kemarin yang dipersembahkan untuk Vanessa Angel. Hal itu pun seketika viral. Netizen pun geram pada Dodi yang seolah memanfaatkan situasi kepergian Vanessa untuk momen kenaikan popularitas Mayang. Sejak saat itulah Dodi Sudrajat kerap dituding memaksa Mayang untuk menjadi seorang artis sebagai pengganti mendiang Vanessa Angel. Hingga saat ini pun Mayang masih eksis di dunia entertainment. Bahkan karirnya sudah melambung jauh dari sebelumnya. Lantas seperti apa tanggapan Dodi Sudrajat mengenai tudingan tersebut? Enggak. Jadi semuanya Dedy gak ada satu memaksakan ke Mayang. Jadi pada saat dulu mau masuk dunia entertainment aja setelah masih 2 bulan alam makhlum meninggal itu. Malah Dedy suruh kamu gak usah ke dunia entertainment. Mendingan udah fokus sekolah aja. Tapi Mayang pengen aku pengen di dunia entertainment tapi pengen nyanyi aja. Yaudah bikin komitmen tapi kalau kamu yang mau nyanyi emang benar-benar disitu ya kamu harus fokus dan bisa membagi waktu antara sekolah dan dunia entertainment. Khususnya nyanyi gitu. Jadi gak ada pemaksaan. Yang penting anaknya mau jadi support. Dulu juga Vanessa kan gak ada diri paksa. Maunya apa? Support. Aku mau ini dia mau sekolah presenter ayo cari mana gitu. Aku mau sekolah acting. Dan sekolahnya yang bagus-bagus boleh dicari ya. Dulu waktu Vanessa malah Dedy Petert ya tutornya. Terus presenter tutornya Begitu Mewu, Irung Parenkuan. Jadi gak tanggung-tanggung gitu. Kalau mau masuk di salah satu sekolah ya atau di dunia entertainment ya total. Kalau Dedy total. Dia mau masuk ya udah total. Jadi diantar juga sampai sekarang dulu. Jadi selalu support apa yang Mayang mau. Jadi bukan ada pemaksaan dari Dedy. Lalu seperti apa komentar Mayang? Apakah ia merasa terbebani atas apa yang ia kerjakan saat ini? Enggak. Karena apa ya. Karena aku juga ngejalaninnya enjoy. Itu gak ada tekanan. Jadi ya gak ada merasa terbebani sih. Untuk mendapatkan berita terupdate. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus. Rasis, more artis, dan selebritis. Bukan gosip, tapi fakta. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Sub indo by broth3rmax